Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah menggelar Musyawarah Cabang Muhammadiyah dan Aisyah periode 2022-2023 dengan tema Kebangkitan untuk Sapuran Berkemajuan. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Kelurahan Sapuran, Wonosobo dengan tausia dari PWM Jawa Tengah. Pembukaan Musyawarah Cabang Muhammadiyah dan Aisyah Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dilakukan oleh Wakil Ketua PD Monosobo Musbihun Munawar, dilanjutkan sambutan tausia pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dan pelaksanaan pemilihan pengurus cabang Muhammadiyah dan Aisyah di ruang sidang berbeda. Hadir dalam kesempatan tersebut Majelis Pendidikan Kadar Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Camat beserta Forkom Pimca Sapuran, Pimpinan PD Monosobo, Jajaran Pimpinan Daerah Aisyah dan Pimpinan Cabang Aisyah, Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sekecamatan Sapuran, serta sedikitnya 300 peserta dan undangan lainnya. Ketua PCM Sapuran, Suharto, menyampaikan, Musyab Muhammadiyah dan Aisyah Sapuran dilakukan secara manual dengan pencoblosan kartu aspirasi untuk calon tetap PCM 21 orang dan PCM 14 orang. Kesemua untuk memilih 9 jabatan pengurus di PCM maupun PDA Sapuran. Degan tema yang kita usung pada kegiatan Musyab tahun ini adalah kebangkitan untuk Sapuran berkemajuan. Ini adalah saya mengharapkan bahwa 5 tahun ke depan adalah ada warna baru di cabang Sapuran. Karena beban ke depan tidak semudah yang kita bayangkan. Saya PCM periode 2015-2022 masih menyisakan program-program unggulan yang belum bisa kita selesaikan. Terutama masalah sarana fisik, pembangunan klinik pertama, ini belum bisa kita selesaikan. Baru rencana bulan ini akan sor lantai 2. Sehingga harapan saya yang terpilih nanti 9 orang ini bisa membawa perubahan di Kecamatan Sapuran, khususnya di tubuh Muhammadiyah. Kedepan Muhammadiyah bisa disegani di sesama Muhammadiyah dan pada masyarakat umumnya. Untuk pemilihan pengurus PCM dan PCA Sapuran disediakan 3 bilik aspirasi dengan jumlah pemilih PCM sebanyak 44 dan PCA 34 pemilih. Mereka terdiri dari anggota pleno PCM dan PCA, putusan ranting, putusan ortom di bawah PCM, Nasiatul Aisyah dan Ketua Majelis. Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Sapuran, Wates Lestari mengatakan, Aisyah Sapuran akan terus berdampingan dengan semua pihak terkait, khususnya dalam mengentaskan kemiskinan dan stunting yang saat ini masih menjadi isu aktual. Menanggapi isu-isu strategis yang sedang marah saat ini seperti yang tadi disampaikan Pak Cama dalam sambutannya membuka kegiatan ucap yaitu tentang stunting. Di sini stunting khususnya di Cabang Sapuran kami bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk ikut menuntaskan stunting. Karena dari Aisyah sendiri, beberapa kader Aisyah juga, kader PKK dan kader kesehatan, sehingga kami sangat aktif untuk membantu penuntasan stunting di Kecamatan Sapuran khususnya. Untuk kegiatan, kalau di Aisyah secara spesifik itu kami ada penyuluhan meskipun kadang tidak nampak itu kegiatan Aisyah, tapi yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang Aisyah. Jadi setiap ada kegiatan, baik itu di PKK dan wanita kesehatan itu, kalau ada kegiatan kami ikut masuk di dalamnya. Pemilihan pengurus PCM dan PCA Sapuran berlangsung hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan menghasilkan kader-kader terpilih yang memiliki kompetensi. Soeharto kembali terpilih sebagai Ketua PCM Sapuran PRD 2022-2027 dengan Sekretaris Ilham Akbar. Sedangkan Ketua PCA Sapuran PRD 2022-2027 juga kembali dijabat oleh Watas Lestari dengan Sekretaris Endang Widiyarti Ningrum. Muhammad Zuhron Arofi dari Majelis Pendidikan Kader PWM Jawa Tengah menegaskan, perlunya kaderisasi kepengurusan PCM maupun PCA Sapuran agar ke depan berkelanjutan di mana kader milenial Muhammadiyah terus berkiprah. Bermuhammadiyah harus dilakukan dengan gembira, sehingga program-program Muhammadiyah juga mengembirakan untuk keseluruh masyarakat. ada tiga hal pokok ya, kalau dalam setiap musawarah, baik dari tingkat ranting, cabang, daerah, wilayah, bahkan sampai dengan pusat di Muhammadiyah, kenapa penting memasukkan anak-anak muda, itu tiga alasan. Pertama, tentu alasan teologis, ada dalil Qur'an yang menyatakan itu, gitu ya, artinya, dalam surat An-Nisa 9 itu, alias salatina lau tauruhu bin khul bin luriya tentia fahoku alaihim itu, itu mengisaratkan pentingnya regenerasi. Kemudian yang kedua, pentingnya, menjaga dan menjamin estafet atau pemimpinan di dalam persyarikatan Muhammadiyah. Kalau semua yang berperan itu orang-orang tua, maka tidak akan terjaga. Kemudian, yang ketiga adalah, memberikan peluang, memberikan kesempatan bagi anak-anak muda untuk berkipra, belajar, dan juga menjadikan persyarikatan Muhammadiyah itu dengan sudut pandang yang baru, yang fresh. Anak-anak muda kan condong semacam itu. Sehingga dengan hadirnya mereka, itu harapannya, Muhammadiyah dimanapun tempat berada, dia akan menawarkan hal-hal baru, tidak sekedar berhenti pada aspek rutinitas, tetapi juga unsur inovasi, unsur touch deep-nya, itu juga terjaga sebagai salah satu identitas gerakan Muhammadiyah. Musjab PCM Sapuran juga merupakan bagian dari upaya pengkaderan Muhammadiyah. Untuk itu harus melibatkan generasi milenial dan agar pemuda Muhammadiyah memiliki rasa percaya diri dengan identitas Muhammadiyah. Pengurus hasil musjab ini mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melanjutkan program terkini PCM. yaitu membangun pontren yatim dan lansia, Masjid Ar-Rahman, Gedung Klinik Pratama Muhammadiyah, dan SMP Muhammadiyah menjadi Muhammadiyah Boarding School. Budi HP memberitakan dari Wonosobo, Jawa Tengah.